Proses vaksinasi dan perawatannya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tadi bu dokter sudah melaporkan, di sini vaksinasi untuk tahap pertama sudah 60 persen lebih. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhaidir Effendi dalam kunjungannya ke Papua berkesempatan meninjau pelayanan kesehatan para tenaga kesehatan di Puskesmas Tuanu, Kelurahan Entrop, Kota Jayapura. Menteri Muhaidir Effendi mengatakan pemerintah beri apresiasi terhadap pelaksanaan vaksin bagi warga maupun anak-anak yang sudah berjalan dengan baik dan lancar di wilayah Kota Jayapura. Proses vaksinasi dan perawatannya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tadi bu dokter sudah melaporkan, di sini vaksinasi untuk tahap pertama sudah 60 persen lebih, dan tahap kedua sudah 30 persen lebih, dan sekarang juga sudah mulai memvaksin anak-anak, yaitu 11 tahun, 5-11 tahun. Ini suatu hal yang penting, agar anak-anak juga mendapatkan perlindungan yang setara, yang sama dengan mereka yang diwasa. Menteri juga berpesan akan memperjuangkan nasib para medis yang masih berstatus honorer atau kontrak pada sitiapus keasmas maupun rumah sakit di Papua, guna diangkat sebagai pegawai negri sivil nantinya. Tak lupa menteri berterima kasih karena peparnas G-16 Papua tahun 2021 berjalan aman dan lancar, serta sukses tanpa ada hambatan, termasuk tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di daerah penyelenggara, yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Melvi Andres Pamangguri, Noken Live, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!